Halo teman-teman jumpa lagi di Alvan aka channel di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuka unprotect sheet Excel dengan mudah tanpa password bagi kalian yang belum tahu silakan ikuti video ini sampai selesai nah pertama disini kita buka file Excel disini saya sudah ada kita buka di file Excel ini ada dua sheet ya sheet pertama itu definisi sheet kedua itu silok up nah sekarang kita cek apakah file ini sheet dari Excel ini diprotect kita buka review nah disini diprotect ya tandanya itu unprotect sheet kalau dia tidak diprotect nah dia sepertinya protect tidak di unprotect nah untuk membukanya disitu kita membutuhkan password atau disitu untuk mengetahui sheet itu di protect disini kita coba copy lalu dipaste nah disitu tidak akan bisa bisa karena disitu ini telah diprotect atau disini kita input huruf ya misal sini ah ah tidak bisa ya atau S tidak bisa atau disini kita coba delete dia juga tidak akan bisa lalu ada beberapa fungsi-fungsi yang telah dimatikan ya kita lihat di home ini nah ada beberapa yang di nonaktifkan disitu di insert juga ada backlight out formula data kita di view nah itu ada beberapa yang di nonaktifkan sekarang kita lihat di yang kedua apakah ada diprotect nah ini diprotect ya kita coba copy kita paste nah disitu Hai nah disitu dia tidak bisa lalu bagaimana caranya nih kita akan membuka protection ini tanpa memakai password nah teman-teman bisa mengikuti tutorial di video saya ini kalian kemudian disini kalian klik kanan lalu rename kita ganti namanya ya disitu nanti kita tambahkan titik zip 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 tekan enter nah disitu kalian pilih yes nah maka disitu yang tadinya file berupa bahwa Excel akan berubah menjadi file zip ya file kompres ya kalau Excel itu extensionnya titik xlsx yaitu ekstensi Excel nah ini kalau dokumen itu word ya titik .exe nah ini file kompres ekstensi extensionnya dot zip ya kalau disini kita extract to ya extract to jangan yang extract here tapi kalian pilih yang extract to kita pilih maka disitu akan muncul folder baru ya dengan nama yang sama silok up dot xlsx kita buka file folder ya kalian pilih yang ini ya lalu kalian pilih yang folder worksheet nah disini akan muncul dua sheet ya karena tadi kita memiliki dua sheet sheet satu dan sheet kedua nah disini yang sheet satu kita akan buka protect sheet nya disitu kalian klik kanan lalu pilih open with notepad nah tugas kalian disini adalah mencari file mencari data yang bernama protection untuk memudahkannya disitu kalian bisa menggunakan fungsi dari file nya disitu ya atau bisa kalian kontrol F disitu dari sini kita akan ketikan saja protect lalu enter nah disitu akan ketemu ya data data yang bernama protect lalu kalian blok mulai dari tanda itu ya siku kiri atau kurang dari kalian blok sampai dengan tanda siku kanan atau yang dikenal itu lebih dari ya kita blok nah itu jangan kurang atau lebih tapi pas disitu ya tepat di tanda yang siku kanan itu lalu kalian delete lalu kalian simpan ya file save begitupun yang di sheet kedua kita buka protect nya kalian klik kanan open with notepad disitu kalian pilih tombol ctrl F lalu enter dengan cara yang sama mulai dari tanda kurang dari sampai dengan tanda lebih dari kalian blok lalu kalian delete lalu kalian save lalu kalian save selesai look up dot xl-seks nah disini kalian pilih semua ya atau tombol ctrl-a klik kanan lalu add to archive nah disini kalian pilih yang zip lalu pilih ok maka disitu akan muncul si lockup yang berextension zip ya disitu file compress yes disini selanjutnya kalian rename ya rename kembali klik kanan rename nah disini kalian hapus disitu titik zipnya titik zip kalian hapus enter pilih yes maka nanti file akan berugah menjadi file Excel kembali karena disitu kalian lihat extension itu berubah menjadi titik XLXX itu extension dari file Excel lalu disini coba kita buka ya kita buktikan apakah nanti sheetnya sheetnya apakah masih di protect atau sudah tidak di protect kita pilih review nah disini sudah berubah ya yang tadi unprotect menjadi protection sekarang kita coba kita buktikan kita pilih si lockup kita copy lalu kita paste nah disitu nah disitu sudah bisa ya atau disini kita coba kita delete nah disitu bisa dihapus kita tambahkan huruf-huruf disitu juga bisa di input menandakan bahwa sheet ini sudah tidak di protect lalu Nah ini ya sudah tidak di protect kalau kita copy lalu paste dia disitu pasti akan bisa oke teman-teman ini ya cara protect membuka unprotect sheet Excel tanpa password sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video tutorial berikutnya see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati